Erupsi Gunung Tangkuban Perahu di Subang, Jawa Barat terjadi tanpa ada tanda atau gejala vulkanik. Warga dan wisatawan yang tengah menikmati keindahan alam panik saat melihat kolom abu tebal menjunjung tinggi. Pukul 15 lewat 48 menit sore tadi, Gunung Tangkuban Perahu, Subang, Jawa Barat erupsi. Tingginya kolom abu mencapai 200 meter di atas puncak. Kolom abu dengan intensitas tebal ini mengarah ke arah timur laut dan selatan dari gunung setinggi 2.284 meter. Pantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mencatat, jatuhnya abu vulkanik ini mencapai radius 1 hingga 2 kilometer. Sesmogram merekam, erupsi ini memiliki amplitude maksimum 38 mm dengan durasi kurang lebih 5,5 menit. Akibat letusan ini, wisatawan dan warga panik menyelamatkan diri. Saat ini Gunung Tangkuban Perahu berada pada status level 1 atau normal. Namun warga di sekitar tempat wisata ini dilarang mendekati dan turun ke dasar Kawah Ratu dan Kawah Upas. Mereka bahkan harus menjaga jarak aman hingga 1,5 kilometer. Wisatawan juga dilarang menghinap di kawasan aktif Gunung Tangkuban Perahu karena gas vulkanik yang dapat membahayakan kehidupan terutama saat hujan dan mendung. Warga pun diminta waspadah karena letusan freatik atau keluarnya magma dapat terjadi secara mendadak tanpa ada gejala vulkanik jelas. Tim Liputan Ainews melaporkan